Apakah partai itu menggertak apa enggak? Saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya enggak ikut-ikut bicara rusan parsel. Mahfud MD tanggapi pernyataan Jimli Asidiki hak angket DPR cuma gertakan politik. Jimli kan mengatakan bahwa upaya hak angket atau hak interpelasi yang digulirkan nantinya lewat parlemen itu hanya sekedar gertak saja dalam 8 bulan sebelum pelantikan Presiden terpilih. Kalau dalam pandangan Prof sendiri memang sengaja hanya untuk gertakan atau membuat keriuhan begitu jelang pelantikan Presiden terpilih itu gimana Pak? Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya. Itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak? Saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya enggak ikut-ikut bicara rusan parsel. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya? Enggak, enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya, politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang akan. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi itu urusan partai-partai. Mau apa enggak? Kalau enggak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon aja mengantarkan kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU. Ini yang sah. Udah. Tapi sikap-sikap prof nanti setelah dimulukan Presiden terpilih akan memilih tetap berada di luar pemerintahan? Jangan berandai-andai. Ini belum ada perhitungan kok. Belum selesai. Kita tidak mau berandai-andai terlalu jauh. Yang penting kita semua berperan untuk memperbaiki negara ini. Gitu? Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!